hai 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 teman-teman saya bimbi dari Apu Handmade kali ini mau share tutorial pembuatan fabric tray ini model nomor satu dan ini model nomor dua Hai Fabric tray ini sangat fungsional bisa nampung macam-macam barang cara membuat juga cukup mudah yuk kita buat yang pertama ini ukuran yang diperlukan 5x5 inci perlu dua kain dan dua vislin kita setrika dulu vislin ke bagian buruk kain saya pakai vislin yang agak tebal setelah itu dirapihkan seperti ini lalu tumpuk sisi baik bertemu lalu kita jahit keliling tinggalkan bukaan sekitar 4 cm jarak dari pinggir kain 1,4 inch atau kalau teman-teman biasa 1 cm silahkan 1 cm bebas aja yang penting konsistennya setelah itu Oh sudut-sudut di cekris lalu dari bukan yang 4 cm kita balik seperti ini setelah dibalik kita setrika lalu kita jahit atau tindes keliling supaya bukaannya tadi ketutup ya jadi kalau bisa teman-teman jahit dekat dengan pinggiran kainnya Oke setelah itu kita lipat seperti ini diagonal ambil friction sama penggaris kita pentul supaya enggak geser lalu diposisikan seperti ini sehingga jahitannya lurus Nah untuk ukuran ini saya ukur tinggi 2 cm teman-teman yang pakai dua warna itu bisa tentukan mana yang akan jadi bagian luar mana yang jadi bagian dalam ya ukur juga sudut yang satunya seperti ini setelah itu kita jahit jangan lupa di backstitch di awal dan di akhir supaya tidak gampang copot setelah selesai kita lipat seperti ini kita bentuk lagi dan kita ukur lagi 2 cm di kanan dan 2 cm di kiri 2 cm itu akan menjadi tinggi tray-nya atau kedalaman tray-nya ya Nah setelah sesuai selesai dijahit ini dia hasilnya selesai cepat kan ya dan mudah ini tinggal teman-teman press pakai jari atau mau setrika juga boleh hasil akhir 8x8x2 cm tingginya nah cocok untuk naro yang kecil-kecil seperti wonder clips atau paper clips dan aksesoris proses lainnya Oke untuk style yang kedua yang diperlukan kain 20x25 cm 2 kain 2 vislin dan 4 kancing nah ini kan bentuknya persegi panjang yang pertama tadi bentuknya bujur sangkar nah prosesnya sama kayak tadi eh sama persis kayak yang pertama lalu kita bentuk sudut-sudutnya ya nah ini saya ukur ketinggian 5 cm diukur untuk semua sudut seperti ini jadi teman-teman bisa pakai eh percaya yang ada di rumah atau dari patchwork juga bisa kalau mau lebih kaku bisa pakai batting nah ini saya pakai vislin aja yang cukup yang cukup tebal kalau pakai batting bisa diquelt nah cuma untuk style yang kedua ini cuma dijahit 1 cm dari pinggiran sehingga tadi seperti bisa dilihat telunjuk saya nembus ke sudut setelah itu kita balik seperti ini nah setelah dibalik bagian sudutnya yang di dalam dilipat seperti ini nah seperti itu jadi sudutnya ada aksen ya setelah itu kita jahit pakai tangan tambahin kancing supaya cantik untuk pemula kita jahit kancingnya seperti ini ambil jarum dan benang lalu ujung benang kita bikin bandul supaya nggak molos nah lalu mulai dari bagian depan yang nanti akan dipasang kancing lembus lagi seperti ini nah udah kayak gini dikencengin aja langsung ditusuk mati ya supaya nggak geser setelah itu baru tambah kancingnya kalau teman-teman bikin tingginya lebih dari 5 cm pasti flapnya ini lidahnya lebih panjang ya jadi lebih bagus lebih meluk gitu ke badannya si fabric tray nah ini pakai vislin di kedua kain sudah cukup tebal untuk jarum saya tembus jadi ke teman-teman yang pakai darkron harap berhati-hati dalam proses ini teman-teman bisa menggunakan warna kancing yang kontras jadinya bagus gitu ya muncul gitu pop-up nah setelah selesai kancingnya dijahit mungkin dua kali setelah itu kita buat jahitan mati di belakang setelah dibuat setelah dimatikan kita selip kelebihan benangnya ke bagian dalam seperti ini supaya rapih oke setelah itu kita gunting teman-teman pakai warna benang yang matching jadi cantik hasilnya oke nah lakukan hal yang sama untuk keempat sudut dan udah selesai jadi eh yang style nomor dua lucu banget kalau diisi penuh jadinya sudut-sudutnya cantik gitu bentuknya enggak enggak biasa aja teman-teman bisa bikin banyak terus jadi divider di laci supaya rapi atau bikin yang lebih dalam untuk dirak sebagai tempat penyimpanan nah ini tampilan dari samping untuk yang ukuran kecil ini tampilan dari samping yang ukuran besar dan bentuknya persegi panjang ukuran akhir 13 x 17 x tinggi 5 cm fabric tray ini bisa dipakai untuk menyimpan dengan atau merapikan banyak barang dari stationery alat jahit benang bahkan kue cemilan ya nah teman-teman bisa jahit untuk diri sendiri diberikan sebagai hadiah ataupun untuk dijual semoga manfaat teman-teman yuk subscribe yang mau tanya silahkan komen jangan lupa like share dan tekan tombol lonceng agar teman-teman mendapat notifikasi setiap kali kami upload video baru terima kasih selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.